Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber sahabat Andi Galo, sahabat Talaga Langit sahabat Bukit Cinta yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua dalam lindungan Allah SWT pada kesempatan malam yang berbahagia aduh saya berbahagia sekali saya sudah berada di ketinggian 50 ribu kaki curut jadi saya kesini seorang praktisen di spiritual itu konon katanya disini ada pernikahan pernikahan-pernikahan saya dapat informasinya dari PRT dan PRW dan PRT dan PRW itu sangat resah sekali dengan keluarga besar ini jadi dulu konon katanya suaminya itu Dukun Santet Dukun Santet sekarang punya anak perempuan dua perempuan anak dua itu habis dinikahin itu sekaligus dua anak perempuan itu dinikahin Dukun Dukunnya dua anak perempuan jadi ini habis ada pesta pernikahan bagaimana saya kesini saya mau selatuh rahmi dengan yang namanya Pak Boni Pak Boni yang mana saya gak tahu saya pengen mempertanyakan itu hukumnya seperti apa ketika orang nikah asal nikah-nikah aja tidak ada wali tidak ada saksi dan tidak ada mas kawin semuanya main emperut-emperut aja memang kucing ya salam harus seluruh kemana yang baik saya pengen selatuh rahmi dengan dia apa kayak gini jangan mentang-mentang karena Dukun Santet semua dilabrak-labrak semua tatanan-tatanan aduh tatanan hurap tatanan saya ucapkan jasai kemulia jasai kepada sahabat-sahabat semua yang sudah berserat rahmi dan sudah berkunjung ke wisata talaga langit dan juga wisata bukit cinta sukses salam jadi sahabat-sahabat semua dan saya katakan di metros sekali lagi kalau ada orang yang gandang-gandain semuanya itu semuanya hoax abaikan jangan pernah percaya-percaya hal seperti itu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat subscriber semua yang sudah setia nonton di channel youtube Kang Ujang Bistomi Cirebon I love you full sukses salam jadi sahabat-sahabat semua aduh I love you full Allahumma salli wa sallim mabarik alaihi wa alihi wa sahbihi Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim rabbi fangfa'ana bi barakatihim wahdina al-husla bi huramatihim rabbi fangfa'ana bi barakatihim wahdina al-husla bi huramatihim salam 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 al-husla aduh pak boni bagaimana dukun santan ini beli habis-habis dukun ngemprot itu gak habis-habis makanya saya disini saya mau silat rohmi dengan pak boni saya kesini saya akan nyamar saya pengen ngisi kekebalan saya pengen ngisi anti bacok akan ngisi anti tembak pengen ngisi kuat ngemprot kuat ngemprot ya salam assalamualaikum 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 ibu mohon maaf saya dengan kasmad kasmad dari jakarta kebetulan kasmad itu vlogger dan youtuber makanya kasmad kesini bawa lampu saya mau silat rohmi boleh saya masuk mohon maaf terima kasih ibu masuk kameranya boleh boleh saya duduk ibu ibu sehat ibu waras ya bu saya mau silatur rohmi ini benar rumahnya pak boni betul oh betul rumahnya pak boni ibu apanya pak boni istrinya istrinya siapa namanya bu ibu sumi oh ibu sumi punya anak ibu sumi punya dua oh punya anak cantik 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 luar biasa ini pak boni nya mana saya mau ketemu saya mau silat rohmi saya mau ngomong ada perlu karena kasmad kan di jakarta di jakarta itu karena kasmad itu suka naik motor gitu kasmad jadi kan rawan takut jadi bacok orang bacok preman gitu loh makanya kesini mau ngisi kekebalan mau ngisi anti bacok sama pak boni begitu bu mana pak boni nya ada gak pak boni nya udah meninggal innalilai meninggal kapan meninggalnya bu udah lama oh sudah lama saya gak tau makanya saya kesini kan biasanya dulu-dulu saya suka kesini ke pak boni ketemu di jalan gitu tuh ngobrol makanya saya kesini meninggalnya kenapa bu kok meninggal saya belum kesini udah meninggal itu itu gara-garanya si ujang bustomi ujang bustomi hubungannya apa pak boni mati dengan ujang bustomi ujang bustomi itu orang mana itu bu orang cirebon oh orang cirebon lah taunya ujang bustomi cirebon yang bunuh pak boni itu kenapa bapak sebelum meninggal ngomong sama saya oh ngomong sama sempet ngomong sama saya oh ngomongnya gimana gimana bu saya pernah berkelahi bertarung sama ujang bustomi kok bertarung berkelahi ngerebutin apa emang ngerebutin janda atau ngerebutin apa bukan ngerebutin kesaktian oh ngerebutin kesaktian terus gimana ceritanya katanya bertarung ini itu kesana kemari saya kalah bu pas nyampe rumah pulang-pulang udah gak ketolong langsung meninggal oh langsung meninggal iya sempet berapa hari ke rumah sakit dulu atau gimana enggak pak itu hari juga langsung meninggal oh emang dulu pak boninya itu dukun santet atau gimana iya oh dukun paling sakti disini dukun paling sakti kenapa masa sakti bisa mati kenapa ya makanya saya geram sama itu si bustomi itu suami saya bisa di kalahin sama dia emang ujang bustominya punya nyawa ya bunyalah orang hidup maksudnya gini kalau ibu ketemu ujang bustomi itu mau diapain si ujang bustomi mau saya remet-remet mau saya kinjek-kinjek mau saya kinjek-kinjek mau saya pukul sampai dia habis itu muka oh mau diinjek-kinjek mau dikepulin mau dikepulin salah apa ujang bustominya ya itu sudah membunuh suami saya tinggal didatangin aja ujang bustominya ke rumah kenapa saya enggak tahu rumahnya oh enggak tahu rumahnya berarti kalau tahu rumahnya mau diinjek-injek iya lah mau dirobohin rumahnya iya lah saya bakar itu rumahnya oh begitu saya abisin keluarganya nah terus gimana ini saya mau ketemu dengan Pak Boni saya mau diisi kekebalan terus gimana oh jangan khawatir saya punya menantu dua oh punya menantu iya saya dengar-dengar juga itu abis baru menikahannya iya oh baru nikahan iya nah koron katanya nikahannya itu enggak rame-rame ada kaua ada apa gitu kenapa emang sesah kayak gitu sesah lah udah cukup saya aja kenapa cari menantunya dukun kenapa biar jadi pewaris bapaknya nah ibunya aja kenapa yang enggak nikah kenapa malah carinya menantu ya kan anak saya masih single semua ya kan ibunya aja cari dukun yang sakti terus nikahin terus kalahin tuh ujang bustominya saya udah tua kenapa malah si anak-anaknya ibu yang dikorbanin sama dukun-dukun ya biarin dia masih muda saya sudah tua oh dukunya itu nanti buat ngalahin ujang bustominya nah disitu buat umpan oh buat umpan buat ngelawan oh buat ngelawan emang dianya mampu buat dendamnya saya oh sakti-sakti itu menantunya iya berarti yang nikahin ibu sendiri iya saya sendiri yang nikahin iya enggak pakai wali enggak kau enggak enggak pakai wali-walian oh yang penting dia bisa ngalahin ujang bustominya bisa nerusin oh tujuannya begitu kenapa sih ibu menaruh dendam ibu sholat aja yang bener enggak perlu kenapa enggak perlu sholat enggak usah enggak perlu orang sholat lima waktu aja tiap hari enggak kaya enggak kebal enggak sakti kok oh dulu selama ada Pak Boni ibu banyak uang itu ya banyak bisa nyandet-nyandet oh sekarang pas Pak Boni enggak ada ibu jadi enggak enak sengsara makanya ibu cari ibu mencari dukun aja menantunya iya yaudah gini aja bukan kesini kebetulan Pak Boni enggak ada makanya sama menanti ibu aja enggak apa-apa saya mau diisi kekebalan yang penting saya bisa sakti saya bisa di jalan itu enak lah bisa enggak ada yang ganggu perampok-perampok gitu loh bu oke boleh bu saya mau diisinya sama menantunya aja enggak apa-apa boleh ya panggilin aja bu ada kasma dari Jakarta gitu Rizky keluar ini ada tamu yang mau ketemu oh menantunya namanya Rizky iya mana Rizky-nya iya keluar dulu nah ada tamu ini ada apa bu ini ada tamu yang mau ketemu iya ketemu iya assalamualaikum Pak salam saya menantunya ibu oh menantunya ini Pak Rizky ini oh ini anaknya ibu siapa namanya ibu anaknya Anik oh namanya Anik ada apa anak datang kesini malam-malam iya Pak tadi ibu sudah cerita saya kesini sebelahnya mau ketemu dengan Pak Boni kebetulan Pak Boni itu kan sudah meninggal katanya mereka itu dulunya pernah berantem sama Ujang Bustam yaitu saya sih nggak ikut-ikutan saya kesini saya mau ngisi kekebalan anti bacok itu lupa jadi kesini makanya kalau Pak Boni yang ada sama Bapak katanya saya menantunya dukur ini baru nikah baru itu kenapa dongkok-dongkok aja Pak kenapa laraboyok gimana Pak baru nikah baru berapa menit yang lalu baru selesai baru habis tumpakan gini-gini baru setengahnya ya gitu aja saya boleh Pak saya mau perlu sama Bapak karena Pak Boni nya ada boleh Pak karena saya jauh-jauh dari Jakarta kesini saya mau minta ilmu sama Bapak ilmu anti bacok untuk kekebalan saya Pak boleh Pak jadi sekarang nggak apa-apa us berapa aja karena saya pulangnya jauh ke Jakarta Pak saya sudah ongkosa kita kan bukan cuman berdua Pak nggak apa-apa ini penglaris kan mungkin penglaris penglaris Pak Bapak belum ada Pak Asen yaudah saya punya bukan saya saya mau ada perlu sama menanti sama si Rizky kalau kamu terpaksa sini Pak saya mau ngobrol disini sama Bapak Pak Rizky kan oh Pak Rizky ini menantunya tadi itu istrinya si Anik bapak sakti saya sakti saya pengen disika kekebalan anti bacok Bapak bisa nyantai juga bisa oh kisahnya sakti guna-guna anti kebal juga saya bisa saya mau tahu kelebihan-kelebihan Bapak dan kehebatan-kehebatan Bapak di depan saya banyak kelebihan kamu harus tahu salah satunya aja nanti saya buktikan ya silahkan Pak saya mau bukan saya biar saya kan yakin lebih yakin lagi lebih percaya lagi dengan Bapak tunjukkan ilmunya di depan saya ilmu apa yang mau Bapak tunjukin ke saya tapi kamu harus perhatikan teman-teman ya ya kamu harus melihat dengan jelas ya perhatikan ini Bapak akan buktikan sama kamu kalau Bapak itu lebih tinggi dari Pak Boni ya silahkan saya dipercaya sama mertua saya untuk mengembangkan keluarganya termasuk saya ini sudah menjadi keluarganya makanya saya kan kesini kan dulu sih saya sudah langgarin sama Pak Boni makanya saya percayalah berarti karena Bapak sudah jadi menantunya Pak Boni ya saya berarti Bapak punya ilmu tapi saya kan pengen sok tahu Bapak ilmunya seperti apa tunjukin depan saya oke lihatin ya mau atrak siapa Pak saya akan mengambil pusaka leluhur yang ada di rumah ini oh mau ngambil pusaka berbentuk cincin oh itu cincin boleh Pak boleh diliput Pak sambil diliput oke silahkan oh enggak apa-apa enggak keberatannya Pak enggak keberatannya ya untuk kamu oh saya duduk kasihan enggak apa-apa duduk kamu oh duduk kasihan yang jauh-jauh datang dari Jakarta saya kasihan ya Pak ya Pak biar saya antik bacok gimana ini mau narik pusaka ya Pak enggak apa-apa Halo guys ini menantunya ini lagi mencoba untuk menarik pusaka di depan kasmat guys jadi nggak tahu apa pusaka apa yang mau ditarik sama dia guys berat ya Pak Oh lumayan berat waduh ini sangat berat sekali guys energinya guys nggak tahu apa yang mau ditarik sama dia guys apa tuh nampaknya sudah berhasil guys beliau narik pusaka Oh apa itu Pak dapat Pak dapat pusakanya Pak cincin buat apa ini Pak Oh anti bacok buat nanti saya pakai emang disini dalamnya ada kekuatan-kekuatan energi yang paling ada jennya semua ada kumpet bisa-bisa saya ngobrol sama jin yang ada di cincin ya saya mau tahu pak hodam yang ada dalam cincin saya mau tahu saya pengen ngobrol bersama dia Oh 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam saya dengan Kasman ya ini anda anda siapa anda saya penghuni Oh penghuni siapa ini jin setan siapa namanya saya jin Oh jin Oh sudah lama nunggu di cincin ini jin ini dua ribuan tahun ini Oh ini cincin ini buat apa jin hasilnya jin ini melindungi keluarga cucu saya yang ada di rumah ini Oh itu sudah kenal jin sama ini siapa orang ini Pak Rizki sudah jelas tahu ini kenal banget Oh ini cucu saya yang paling sakti Oh cucu yang paling sakti berarti kalau saya memiliki cincin ini nggak apa-apa ya jin nggak apa-apa ada pantangannya nggak jin saya kalau tidak bebas kalau makin cincin-cincin kayak gini nggak nggak apa-apa oh bisa itu nanti bisa langsung dites Jin silahkan kalau kamu nggak percaya itu bisa buktikan nanti itu khasiatnya bisa berapa bulan berapa tahun itu selamanya ini Oh selamanya selamanya berarti ini untuk saya jin itu cincinnya betul ini untuk menjaga diri kamu dan mengawal kamu kemana pun kamu pergi bawah terima kasih sekali jin atas baik hatinya jin kamu udah baik sama disini saya udah tinggal karena kamu baik sama anak-anaknya sama istrinya saya hadiah ini khusus buat kamu Oh terima kasih jin terima kasih ini panas sekali Assalamualaikum Oh ini bisa-bisah untuk kekebalan-kekebalan gitu waktu ini bisa dites langsung silahkan Oh itu ada ada di golok itu bisa saya tes disini Oh bisa tes gini ini dipegang gini Oh di gara gaji bikin hidup silahkan kamu coba sakit puas mau sepuas mau sakit Pak nggak bakalan sakit Oh praktekan sendiri terus tuh ngeri Pak jangan takut kamu udah ada yang lindungi Oh di sini gini nggak apa-apa jangan takut udah dilindungi seluruh tubuh kamu dari ujung rambut sana ujung kaki udah dilindungi enggak apa-apa saya ngeri Pak nggak usah lah ya saya singgung duduk-duduk lagi aja bukan kurang percaya Pak berarti ini cincinnya gitu duduk Pak itu bener tadi Bapak menantunya Bapak kapan nikahnya tadi sore sore kita jam enam selesai ada walinya Pak ada katanya nggak ada walinya nggak ada apa semua cuma cuman berdua aja terus jadiknya Oh warnanya ibunya ibunya nggak ada dari saudara-saudara Oh nggak ada cuman ibu Oh ibu tuh sama adiknya juga katanya ada di dalam di dalam ada juga menantu juga ada menantu juga di dalam ada dukun juga juga sama barang sama terus langsung kawin gitu berusaha terus tumpakan gitu betul eh dan berarti gila-gila itu hak saya itu dari istri saya itu gila-gila kamu marah sama saya kamu gak ada hak saya nggak jadi pecicilah Bapaknya gila nih cincinnya apa-apa gila kamu udah menyelipikan saya menghina saya kamu ya mungkin lulus saya yang Edan berarti kamu nya jangkauin kalau ngomong kawan kayak gitu aja jangan menghina orang-orang semuanya istri jangan kayak gitu Pak memisah kaitu harus ada wali ada saksi ada mas kawin dan semuanya kita catat banget secara sipil secara catatan sipil orang tua enggak ada saudara-saudara kita ada zaman-zaman yang punya ilmu kayak itu seorang ditumpah dan berarti kamu wah nggak bisa kamu yang jauh-jauh dari Jakarta ke sini cuma ingin menghina saya menghina saya menghina saya menghina saya cuman untuk meluruskan anda kalau nikahnya nikah yang benar Pak Bapak di rumah sudah punya istri kan ngaku saya enggak punya istri Edan kamu Edan kamu enggak bisa saya waras Edan saya saya sembuh aku punya ilmu sehat lahir batin punya ilmu kamu iya saya punya ilmu serius kamu mau nantang kesakian saya ya coba saya mau tahu silahkan saya pengen tahu ini bang kamu mau nantang kesakian saya mau nantang kesakian saya memanggil kamu kamu